Seorang ibu berinisial M di balik papan terancam hukuman pidana 10 tahun karena melakukan eksploitasi terhadap anak-anaknya. Wanita berusia 32 tahun ini mempekerjakan dua anak kandungnya yang masih berusia 8 tahun dan 4 tahun untuk berjualan tisu, sementara anaknya yang masih berusia 8 bulan diajak mengemis. Bahkan jika kedua anaknya menolak jualan, maka M tidak segan memukul anaknya menggunakan batang bahan aluminium. Kita mendapatkan laporan dari rekan Satol PP bahwa ada dugaan eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua. Kemudian dari informasi tersebut, tim opsional dari Sudi Teknata melakukan penelusuran ataupun penyelidikan terkait informasi tersebut. Dan hasil kita mendapatkan tiga orang anak sedang melakukan penjualan tisu di daerah kebun sayur di dekat Lampung Merah tersebut. Anak tersebut menjual tisu, kemudian diamankan oleh anggota, dilakukan interogasi, ternyata dia menyampaikan anak tersebut bahwa mereka menjualan tisu ini untuk mendapatkan uang atas perintah ibunya. Apabila mereka tidak menjual tisu tersebut, maka anak ini dipukul. Kemudian kita lakukan mengamankan orang tuanya, kemudian kita lakukan pemeriksaan, ternyata mereka disuruh jari waktu untuk kebutuhan makan sehari-hari juga digunakan untuk membeli makroba. Atas perubatan sebut, si ibu kemudian kita amatkan dan dengan barang bukti yang sudah cukup, akhirnya kita tetapkan sebagai tersangka sebagaimana diatur di pasal 76 ayat 1 dan 76C, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perinduan anak dan ancaman di teman 10 tahun. Saat ini untuk anak sendiri, kita pilih orang anak di ASU 1 yang paling kecil 8 tahun, paling kecil di Pantai ASU 1, yang kedua kita titipkan di jenis perinduan anak, inti dari lakukan perinduan. Pelaku dijerat pasal 76C Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sementara ketiga anaknya saat ini berada di rumah aman milik IPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Balikpapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.